Oknum Polisi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan diduga melakukan penembakan terhadap sapi ternak milik Syamsuddin hingga mati pada 16 Agustus 2020 lalu. Saat ditembak, sapi milik Syamsuddin itu dalam kondisi bunting. Padahal, sapi itu akan dijual untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, termasuk membayar biaya kuliah anaknya. Diketahui penembakan sapi tersebut dilakukan oleh anggota Polsek Pasima Sungguh berinisial Brik Pol M. Anak Syamsuddin yang bernama Syahrul membeberkan kronologi kejadian penembakan sapi milik ayahnya itu. Ia mengatakan pada Minggu 16 Agustus 2020, sapi bunting yang diperkirakan melahirkan pada bulan Oktober itu memasuki asrama Polsek Pasima Sungguh. Adapun lahan yang dimasuki induk sapi, dahulu dikelola oleh masyarakat sebagai lahan tani atas perintah salah satu polisi. Sesuai kesepakatan masyarakat setempat, musim ini adalah musim lepas ternak jika mengacu pada pedes kembang ragi. Syahrul menyayangkan tindakan penembakan oleh polisi yang mengakibatkan sapinya mati. Padahal sapi itu sedianya akan dijual untuk memenuhi biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Dilansir dari kompas.com menyusul kejadian itu, keluarga Syamsuddin mendatangi Maposek Pasima Sungguh. Keluarga dan pihak kepolisian sempat melakukan musyawarah. Lantaran keluarga mereka terdesak kebutuhan, pihak keluarga menginginkan sapi yang ditebak mati tersebut segera diganti. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum menggantinya. Sementara kepolis selayar AKBP Temangang Romahmud memberikan sanksi disiplin kepada anggotanya yang berinisial Brikpol M. Ia diberikan sanksi lantaran melakukan penembakan, namun sejauh ini polisi masih belum memberikan kepastian kapan akan mengganti sapi milik warga itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!